Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel saya GMT manual tech Hai dan untuk kali ini kita akan membahas bagaimana cara setting roller ataupun cara kita silang di motor metik maupun Mio beat dan sebagainya jadi begini teman-teman ketika kita menjilang roller yang misalkan 7 dengan 8 8 dengan 9 Nah itu tidak asal-asalan ya teman-teman jadi ada rumusnya Oke tidak perlu berlama-lama kita akan bahas di papan mur kecil ini Oke teman-teman jadi begini eh misalkan kita setting roller di angka 8 gram ya 8 gram berarti kan ini dipasang 6 nah dipasang 6 nah angka 8 gram ini motor tuh enak bawah Hai bawahnya enak tapi atasnya kurang lanjut misalkan kita ah atasnya nggak dapat nih kita naikin lagi 9 gram dikali 6 6 nah tapi ketika kita pasang 9 gram Hai motor malah bawahnya hilang enakan yang ini nah kan untuk mengakali supaya bawah sama atasnya enak kalau kita main roller berarti harus disilang caranya begini teman-teman kita kalkulator dulu ya Nah semisal 8 gram dikali 6 berapa kali 6 48 48 gram semisal ini patokan saja ya 9 gram dikali 6 54 nah bisa disimpulkan ini lebih ringan daripada yang ini tapi ketika kita pakai 8 gram ini atasnya kurang nah bagaimana supaya bawahnya serasa ini tapi atasnya serasa ini gitu nah kita cari perbandingan kita cari perbandingan roller 9 dengan berapa kalau misalkan kita silang 9 Hai nya 3 berarti kali 3 dulu nah kemudian kita 8 pasang 3 berarti kali 3 dulu nah berarti kita coba 9 kali 3 ada 27 27 kemudian 8 dikali 3 8 dikali 3 24 nah 24 kemudian kita hitung 7 tambah 4 11 ditambah 51 nah ini ketika kita silang angka ini ketika kita silang angka ini ketemu berat totalnya adalah 51 sedangkan yang ini 48 kita cari lagi supaya ini berat total ini 48 nah kita coba 9 ini 9 buat atas ya kali 3 kita coba 7 7 kali kali 3 nah 9 kali 3 tadi 27 kemudian 7 dikali 3 21 nah 7 tambah 1 adalah 8 nah ketemu kan 48 yang ini juga sama 48 ini ketemu ini ketemu pasti bakal ketemu bawah sama atas bakal ketemu namun diperhatikan juga pemasangan roller ini harusnya gimana nah banyak orang yang nggak ngasih tahu tuh kita akan disini akan coba bantu mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman supaya eh yang hobi motor atau yang hobi oprek-oprek jadi tidak sia-sia jadi caranya begini ketika kita mau silang-silang roller misalkan 9 dan 7 dan 7 nah posisinya itu pertama-teman kita topin dulu si piston diberada di TMA misalkan ini piston ini di TMA nih TMA nah disini kerugas nah jadi si roller itu kan ini ringan ini berat nah si ini jangan si 9 dan 7 ini jangan terbalik harusnya 9 apakah ada di depan atau 7 ada di depan atau di belakang nah teorinya begini teman-teman putaran mesin putaran mesin adalah kebalikan arah jarum jam kita ibaratkan seperti ini ini ada misalkan ini beban seperti ini nah ketika ini berat di depan maka putarannya akan lebih cepat ketika ini berat di depan nah kemudian kalau kita pasang ringan di depan yang terjadi apa loh jadi berat ke belakang jadi kalau misalkan pas setar itu pasti ngeden soalnya ini berat ke depan berat ke belakang jadi solusinya ketika kita silang menurut saya tapi gak tahu tapi saya sudah buktikan dan hasilnya Alhamdulillah setiap saya bikin video pasti saya reset dulu sendiri kemudian kita upload sama-sama bareng kita koreksi bareng jadi ketika kita pasang angka berat 9 di depan maka hasilnya akan seperti ini ini logikanya teman-teman tuh ketika putarannya lebih cepat pasti ini lebih cepat ini lebih cepat jadi torsi bawahnya terasa tapi atasnya juga enak nah oke dimana nih posisi yang seharusnya loler rumah loler rumah loler coba itu kan ini seperti ini rumah loler kan kita pasti silang disini misalkan 9 disini 7 nah dimana nih posisi yang berat berat itu harus ada di depan teman-teman jadi kan posisinya gini kalau di depan teman-teman berarti kalau misalkan disini rumah lolernya tempat rumah lolernya nah seperti ini berarti yang berat disimpan disini 9 gram kemudian yang 7 ada di belakangnya nah jadi ketika kita pasang ini udah nih kita udah silang nih semuanya misalkan disini 9 disini 7 disini 9 disini 7 disini 9 disini 7 jadi posisinya gini nih ini 9 gram ini 7 gram nah ketika pasang wajib wajib ini harus ditemain dulu nah kemudian kita pasang tak nah jadi si tengah-tengah ini harus sejajar lurus dengan ini dengan top yang ada disintrik ini minimal kalau enggak ya jangan jauh misalkan si lolernya si titik lurus ininya ada kesini sedikit gak apa-apa nah jadi masangnya seperti itu teman-teman nah tak jadi gak boleh dimana aja gak boleh gak boleh gitu nah kalau disitu gak bakalan dapat tuh settingan kita jadi menurut saya harus di top dulu si mesin keadaan TMA di TMA kompresi ya ketika kita pasang 8A seperti itu dan juga nanti overlap juga pasti posisi ini pasti sama seperti ini nantinya begini jadi kalau ketika kita pasang asal-asalan loler dimana yang berarti dimana yang dimana nanti malah gak enak gitu nah ini juga trik yang jarang orang bicarakan terkadang enak silang aja bang silang aja padahal bagi yang tahu itu nyilangnya ada trik khusus jadi gak bisa sembarangan nyilang gitu jadi misalkan begini seperti saya tadi bilang misalkan ini 8 gram enak nih 8 gram enak angka angka seluruhnya berapa tuh kalau 8 dikali 6 6 loler jadi kan tadi 48 nah tapi bawahnya kurang tapi ketika kita pasang 9 atasnya enak tapi bawahnya kurang berarti kita ambil atasnya ini 9 nah 9 bawahnya kita pengen juga 8 tapi 8 ini gak gak ketemu angka ini gak ketemu berarti coba kita turunin seperti tadi 7 7 7 9 kan jadi ketemunya nanti 48 sama tapi bawah enak atas juga dapat begitu teman-teman mungkin saja yang bisa saya sampaikan apabila ada kesalahan dalam penjelasan tadi mau dikoreksi untuk para senior dan saya bukannya so tahu atau so pintar namun saya ingin berbagi kepada teman-teman yang masih sama belajar seperti saya nah bukankah ilmu yang sedikit ketika dibagi akan bertambah ketika kita punya banyak ilmu tapi kita pelit sama orang buat apa sia-sia nah mungkin cukup disini dan mohon maaf apabila saya sekarang jarang upload karena ada kesibukan sendiri jadi banyak pekerjaan juga yang mumpuk jangan lupa bagi teman-teman yang baru subscribe komen like dan yang penting share sebanyak-banyaknya biar video saya bermanfaat bagi teman-teman ataupun pelajar yang suka oke salam otomatik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh